Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kubhalkadibi ing ala negoro Minafsika saking awakmu uto awakiro Tidak arotan tarifah kubhalkadib minafsika fangdur mongko ningalo nosiro Fangdur mongko ningalo nosiro ila kadibi uirika Maring goroi liyane sirong Waila nafrodi nafsika lan maling resai Awahiro, atiro Nganu saking wair Wastih korika lan olai ngeremeh hake sirong Li sahibi ma ringkang duweni goro Wastih lebah hikalan olai nganggep ola Sapa sirong Lahu ma ringkadib Lahu ma ringkadib uto goro Wakadhali kalasemunuko ala negoro Wakadhali kalasemunuko ala negoro Faf al mongko nindak nosiro Fijamiai oyu binafsika ing dalem skabai biro-biro cacate awahiro Fajamiai oyu binafsika ing dalem skabai biro-biro cacate awahiro Fainaka mongko saktemenesiro Iku latadri Uraku lataro Lata deri Uraku lataro Uraku latadri Uraku latadri fainaka mongko saktemenesiro Uraku latadri Uraku latadri Uraku latadri Uraku latadri Uraku latadri Uraku latadri tulis pinggiri tulisannya tulisannya gak mau mesin kesusur kesusur fainaka mongkosa temenai siro ikulata dari orang ngerti sopoh siro ubeha uyu bika ing alane piro piro cacat min napsika saking awak iro bal min ghoirika balik saking liyane siro fama mongkote barang istag bahtahu fama mongkote barang istag bak istag bahtahu kang nganggep Allah sopoh siro ikma fama mongkote barang istag bak istag baha yastag bihu istag bahan skokopu hayaku kubuhatan jadi ikutkan razat istag Allah jadi istag bah tahu istag baha yastag bihu fama mongkote barang istag istag bahtahu kang milang milang Allah nganggep Allah sopoh siro ikma istag bak tahu kang nganggep Allah atau milang milang Allah sopoh siro ikma min ghoi rika saking liya nesiro sama istag bah tahu min ghoi rika yastag bihu yastag bikuhu yastag bihuhu nganggep Allah ingma sopoh ghoi ruka liya nesiro yastag bihuhu nganggep Allah ingma sopoh ghoi ruka liya nesiro mingka saking siro la mahal ata halih mesti falatar domong korari dos posiro linaps ikan falatar domong korari dos posiro linaps ikan maring awa iro daliga emang kone 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 perkola seng skri wat tin ut re ay mat kod dam di kru keterangan ini asani utaikan meluru ini asani utaikan meluru iku hul pu nulayani utawa mengingkari asani utaikan meluru iku hul pu nulayani utawa mengingkari fil wa'di yang dalam janji fa'iyaka mongkow wadyo sirong fa'iyaka mongkow wadyo sirong antahidha wadyo wadyo antahidha yang yento janji sapo sirong fa'iyaka mongkow di sirong antahidha yang yento janji sapo sirong bisa in kelawan swici biji walah ta'viya wadyo 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 antahidha ingyento janji sapo sirong bisa in kelawan swici walah ta'viya wafa'iyafi wafa'an walah ta'viya sing nages wawin nages yainet tingkan nasob datini yong diketok genasob walah ta'viya lan ora nepati sapo sirong walah ta'viya lan ora nepati sapo sirong bi kelawan wadyo baliyambagi baliprayukku baliyambagi baliprayukku opo ayyakuna iyenta ono opo eh sanuka oley ngawi baku sirong baliyambagi baliprayukku opo ayyakuna iyenta ono opo eh sanuka oley gabi baku sirong gabi baku ilan nasi maring menungso masyarakat baliyambagi baliyambagi ayyakuna eksan kailan nasi feklan maniku feklan tindakan uto penggawian baliyambagi baliprayukku opo ayyakuna yentono opo eh sanuka oley ngawi baku sirong ilan nasi maring menungso iku feklan rupo tindakan uto penggawian bila kau lintan po ucapan penting memberikan contoh tindakan kepada masyarakat fa'ini tororta fa'ini tororta mongkolamun terpaksa sopo sirong fa'ini tororta mongkolamun terpaksa sopo sirong ilal wa'adi maring janji fa'i yaka mongkol pediyo sirong antakhlifa ingyento nulayani janji sopo sirong antakhlifa ingyento nulayani janji uto mengingkari janji sopo sirong illa li'ajazin kecoba krono apes illa li'ajazin kecoba krono apes auda ruratin utawa krono terpaksa auda ruratin utawa krono terpaksa fa'inna dalika mengkosak temani ikhlaf min guiri darura fa'inna dalika mengkosak temani nulayani janji tanpo terpaksa fa'inna dalika mengkosak temani nulayani janji tanpo terpaksa ikhlaf min agar darura fa'inna dalika mengkosak temani nulayani janji tanpo terpaksa ikhlaf ikhlaf amah ro tin nifak di ngon ora kona fathiki sengan nyari nafafiki nifak nifak ikhlaf amah ro tin nifak 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 fa'inna dalika mengkosak temani nulayani janji tanpo terpaksa ikh min amah ro tin nifak setengah saking tanda tanda ni munafek min amah ro tin nifak kona fathiki dikati ke pinggiri wa khaba itil akhlaki lan alani akhlaki wa khaba itil akhlaki nabi nabi muhammad sallallahu ane wassalam talatun mangkun nafif wa munafiq talatun utai perkoro telu ikuman utai sapane wong ikukunna ngumpul laki sapoman fihing dalaman iku fahubah mangkote iman iku munafikun wongkang munafek ngamali iku munafikun munafek ngamali waing waing soma senajan poso sapoman waing soma senajan poso sapoman wa shala lan sholat sapoman rupanya rupanya telun po man idha hadasa kadaba waidha waada akhlapa waidha tumina khona man yowong rupanya salasah tadi badali salasah man yowong idha hadasakan naliko cerita sapaman man yowong idha hadasakan naliko cerita sapaman kadaba mongkogoro uta dusta sapaman waidha waada laliko janji sapaman waidha wada waada yaid waidatan laliko janji sapaman akhlapa mongkogoro nulayani uta mengingkari akhlapa mongkogoro nulayani sapaman uta mengingkari sapaman waidha tumina laliko dipercaya sapaman waidha tumina laliko dipercaya sapaman kona mongkog mengkhianati sapaman mengkhianati ngurusak janji kona mongkog mengkhianati sapaman asali sutai kanu mertelu ikwa lagi batu ngerasani wong menggunjing menggunjing ngelendeng ikwa lagi orang wibah tapi ribah ikwa lagi batu ngelendeng uta menggunjing uta ngerasani fahfat mongkong reksosiro lesanaka ing lesan iro fahfat mongkong reksosiro lesanaka ing lesan iro anehak saking ribah uta ngelendeng walegi batu utawi ngelendeng uta ngerasani wong walegi batu te ngelendeng uta ngerasani wong menggunjing ikwa syadu luibrat dusani ikwa syadu luibrat dusani ming salasina katibang telung puluh ming salasina katibang teluh telung puluh apani zaniyatan zinani wil islami yang dalam islam wakadalika lan semunoko asyadu wakadalika lan semunoko asyadu li beriat warodat tumoko wakadalika syadu fil khabari ing dalam hadis wakadalika hibati utawikan dikarpake menggunjing wakadalika hibati utaikan dikarpake menggunjing uta ngerasani wong iku antadkura yang to nyebut uta ngerasani iku antadkura yang to nyebut sapa siro uta nutur uta ngomong ngeke iku antadkura yang to ngomong ngeke sapa siro ingsanan ingsanan ingmanungso bima kelawan barang yang to nyebutkan yang to nyebutkan yang to nyebutkan lamun kerungu sopa ingsan ingma lau sami'ahu lamun kerungu sopa ingsan ingma lau sami'ahu lamun kerungu sopa ingsan ingma fa'anta mongkau utawisiro ikumogatabun wongkang gelendeng atau wongkang ngerasani fa'anta mongkau utawisiro ikumogatabun wongkang ngerasani atau wongkang menggunjing dolimun tur dolim wa'ingkunta senajan ono sopa syiro wa'ingkunta senajan ono sopa syiro iku sodiqon wongkang temen wongkang jujur wa'ingkuntala senajan ono sopa syiro iku sodiqon wongkang temen atau wongkang jujur wa'ingkuntala senajan Sampai jumpa. Yang ngerasani utawa ngelendeng, menggunjing, wongkang ahli mocha quran. Almuro inakang podoriya, almuro inakang podoriya, sopokuro. Yang ngerasani utawa ngelendeng, menggunjing, wongkang ahli mocha quran. Yang ngerasani utawa ngelendeng, wongkang ahli mocha quran. Yang ngerasani utawa ngelendeng, wongkang ahli mocha quran. Al-mak suda ng, al-mak suda ng, kang di maksud, utok kang di sejo. Al-mak suda ng, kang di sejo. Al-mak suda ngelendeng, wongkang ahli mocha quran. Al-mak suda ngelendeng, wongkang ahli mocha quran. Al-mak suda ngelendeng, wongkang ahli mocha quran. Yang ngerasani utawa ngelendeng, wongkang ahli mocha quran. Sekarang ahli mocha quran. Al-mak suda ngelendeng, wongkang ahli mocha quran. susah temenus saki faqot sa'ani mongkot temen gawi susah ing ingsun wawom manilan teksing gawi susah utawa prihatin ing ingsun wawom manilan teksing gawi prihatin ing ingsun opoma barang jarokang lumak opoma jarokang lumak opoma alaihi ngatasikuro panas alu mongkonyuun sopok ingsun panas alu mongkonyuun sopengsun allaha in allah ta'ala muhulur sopallah menyebut ayus lihana aslah hayus lihu ayus lihana ing yento bagu saki sopallah ing kita ayus lihana ing yento bagu saki sopallah ing kita wa'iyyahu wa'iyyahu lat'ing kurro fa'inah adha mongkosak temenik ka'ol fa'inah adha mongkosak temenik ka'ol iku cah'ol ngumpul laki ba'inah la'khub sa'ini ba'inah la'khub sa'ini ba'inah fa'inah adha mongkosak temenik iku cah'ol iku cah'ol ngumpul laki ba'inah hub sa'ini ing dalam antarani Allah lorun bimala mana hub sa'ini aku tau kuih kub sa'ini kenapa kub sa'ini enggak kub kub sa'ini ya ya nabirong kali ya kub sa'ini anasing kub sa'ini orang ka'pe ya loruh kub itu iku cah'ol ngumpul laki ba'inah kub kub orang orang dia mongkosak kub sa'ini ya kub sa'ini antarani Allah loruh kub kub sa'ini asalnya kub sa'ini kub kub sa'ini loruh ya 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 kalian loruh itu enggak kub kub sa'ini apa kub 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 utari salah si jini khobi thai ni ikwa lagi batu ngerasani utang gelendeng ikwa khobi satu ikwa lagi batu menggunjing utang gelendeng idha hasola naliku hasil bihi kelawan haza lakol bihi kelawan haza lakol opa atafa humu aweh paham wal akhoru utawi kang liyo ikuta zekiya tunafsi wal akhoru utai kang liyo ikuta zekiya tunafsi bersyaki ati waksana u langalem bono ini ngalem bono rangatio ngalem atau memuja waksana ulan memuja ngalem ngalaiha ingata sinafsi ngalaiha ingata sinafsi jen bita haruji orah bita jerihi bita haruji kelawan nganggep duso tak haroja iya tak haroju tak haru jan bita haruji diganti sing tak jerih diganti tak jaruh bita haruji nganggep Allah itu nganggep duso liwe rika maring liyo iro pirang-pirang kita bising tulisan ini gandeng-gandeng orang cocok karo sing sam sedini liwe rika maring liyo iro masalah hilang bagus walakin ingkana tapi lamun ono walakin ingkana tapi lamun ono apa maksuduka maksud di iro lakuin ingkana maksudnya mengkoli kasih ucapan iro aslah Allah dua aslah kaum muka mba kusat iman sapa Allah Allah atwa ing dunga haki apa atwa lakuin ingkana maksuduka minkolika aslah Allah aslah muka muka mba kusat in man sapa Allah atwa ing tungu fada u mongkondunga na siro fada u mongkondunga na siro lau maring kura fisiri ing dalam tingkah samar mongkondunga Bisa babi kelawanan sebab Bisa babi kelawanan sebab Muong Falamatuhu Fala matuh anak Fala matuhu Fala matuhu Ditulis bingkiri ya Fala matuhu Mungkau utai tandani Utau alamati irtimam Susah sedih Fala matuhu Orang falamatun Anaka Fala matuhu Mungkau utawi Ngalamati irtimam Utau susah sedih Iku anaka Saktamnesiro Ikulaturi du orang Ngarepa gesoposiro Ikulaturi du orang Ngarepa gesoposiro Fadi hatahu ing Buka alani roh Eka syafa Masawihi Fadi hatahu ing buka alani kuro Wa edha haro Aibihi Lan Jelasaki Cacate Kuro Wafi edha harika Lan iku ing dalem Oleh ngelahirake syiro Wafi edha harika Wafi edha harika Lan iku ing dalem Oleh ngelahirake syiro Ngelahirake Utau ngelahirake ala gommak Yang sedih Utau susah Bi aibihi Kalawan ebi Utau cacate Kuro Ida haru Ta' yibi Ida haru Ta' yibi Utawi Ngelahirake Cacate Kuro Ida haru Ta' yibi Utawi Ngelahirake Utawan jelasake Cacate Kuro Wayak Fika Lanyukupi Ingsiro Wayak Fika Lanyukupi Ingsiro Zajirun Hari Nyegah Anilaghi Bati Saking Menggunjing Utau ngelendeng Apakolu Ta'ala Pengertikan Allah Ta'ala Wala Yagetab Ba'dukum Ba'da Ayuhibbu Ahadukum Ayyak Kulalah Mahi Mayatang Fakarih Tumu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa'fadlisana Kaming Thamaniyatin Fakfadlisana Kaming Thamaniyatin Al-Awal Al-Khadib Jagalah Lisanmu Dari Delapan Perkara Jagalah Lisanmu Dari Delapan Perkara Satu Al-Khadib Bohong Atau Dusta Ringkes Mawad Satu bohong Atau Kadib Dusta Maka 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 Jagalah Lisan Lisanmu Dan Dan Jangan Dan Jangan Kau Biasakan Lisanmu Untuk Berbohong Dan Persendak Dan Persendakurau Wal-Khadib Dusta 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 Besar Dusta Besar Sudah Sudah Mengerti Dengan Bohong Dan Melakukannya Saka Saqotot Sa'adalat Duka Watiq Kutub Bikari Maka Gugurlah Sifat Adilmu Nomor Dua Al-Khulfu Filwadi Yang nomor Dua Adalah Mengingkari Janji Faiyaka Anta'idab Shaih Wala Tafiyab Maka Takutlah Janji-janji Sesuatu Tidak Ditepati Baliyam Bagi Ayyakuna Iksanuka Ilan Nas Bahkan Sayyukyanya Kamu berbuat Baik Kepada Masyarakat Masyarakat Dengan Berupa Tindakan Dengan Dengan Berupa Tindakan Tanpa Ucapan Faiyakuna 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 Maka Maka Takutlah Mengingkarinya Kejuali Kejuali Dalam Keadaan Terpaksa Sebab Mengingkarin Janji Tanda Tanda Sebagian Munafik Sebab Mengingkarin Janji Itu Sebagian Tanda Tanda Munafik Amali Dan Jeleknya Akhlak Nabi Bersabda Yang kurang Lebih Artinya Talatun Mangkun Nafif Fawa Munafik Barang Siapa Melakukan Atau Mengumpulkan Tiga Perkarang Maka Ia Tingkahnya Seperti Orang Munafik Ia Tingkahnya Seperti Orang Munafik 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 Garis Kurung Munafik Amali Bukan Ete Kodi Walaupun Ia Puasa Walaupun Ia Puasa Dan Sholat Satu Bila Bicara Bohong Bila Bicara Atau Cerita Bohong Dua Bila Berjanji Mengingkari Janjinya Tiga Tiga Waila Tumina Khona Tiga Bila Dipercaya Maka Ia Mengkhianati Tiga 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 Tidak Tidak Disuruh Menjaga Olesannya Dari Delapan Oke Pertama Bohong Nomor Dua Mengingkari Wong Janji Sekarang Nomor Tiga Menggunjing Atau Ngerasani Wong Gelendeng Wong Menggunjing Fahfad Lisan Kanaha Maka Jagalah Lisanmu Dari Menggunjing Orang Lain Tunggerasani Wong Walgibatu Asyadu Mingthalatina Zaniyatan Bila Islam Menggunjing Itu Atau Ngerasani Wong Menggunjing Itu Lebih Berat Dosanya Daripada Tiga Puruh Zina Di Dalam Islam Titik Saya terangkan Dulu Tadi Apa itu Lesan Disuruh Menjaga Delapan Perkara Pertama Bohong Bohong Atau Dusta Itu Usahakan Kita Jangan Sampai Berdusta Atau Bohong Sebab Bohong Itu Termasuk Sebagian Induknya Dusa Besar Kemudian Bohong Sedang Semua Yang Merdua Mengingkari Janji Sudah Janji Tapi Diingkari Mengingkari Janji Itu Termasuk Disuruh Kita Menjauhi Ojo Sampai Ngingkari Janji Kalau sudah Janji Janji Agar Ditepati Ini Janji Janji Yang Baik Kalau Janji Kemaksiatan Tidak Boleh Dia Kerjakan Upamanya Sudah Saling Berjanji Anak Perempuan Dan Laki Janji Tapi Janji Janji Bermaksiat Itu Tidak Boleh Ditepati Disuruh Menepati Itu Kalau Memang Janji Janji Yang Baik Sesuai Dengan Agama Islam Kalau Berjanji Umpamanya Seorang Laki Berjanji Dengan Seorang Perempuan Nanti Kita Bertemu Di bawah Pohon Gamboja Nah Pohon Gamboja Berarti Wau mati Itu Tujuannya Apa Tujuannya Berjanji Akan Ada Tindakan Yang Tidak Baik Nah Seperti Itu Umpamanya Seorang Laki Sudah Berjanji Sekarang Bukan Perempuan Si Perempuan Itu Jangan Terus Oh Iya Saya Kalau Ngingkar Janji Dosa Bukan Begitu Kalau Perjanjian Itu Janji Janji Yang Maksiat Tidak Boleh Dilaksanakan Calan Janji Janji Kalau Cawedot Nanti Ketemu Di Sana Di Pond Ini Atau Di Tempat Ini Di Terminal Ini Atau Ini Itu Janji Tapi Kan Janji Janji Maksiat Itu Seorang Perempuan Tidak Boleh Melaksanakan Janjinya Jangan Mau Dibodoh Nih Kamu Janji Loh Harus Tepati Janji Janji Adalah Hutang Loh Sing Lanang Roto Pintar Indah Lil Sing Wadok Goblok Oh Ya Wismas WGKB Apa Ini Tidak Boleh Seperti Itu Jadi Janji Janji Itu Yang Baik Upamanya Seorang Laki Janji Janji Dan Seorang Perempuan Akan Berbuat Yang Tidak Baik Itu Jangan Sampai Dilaksanakan Jadi Nulayani Janji Kan Janji Janji Sudah Baik Upamanya Janji Akan Menjalankan Baik Ada Perjanjian Nanti Bayar Hutang Tengah Sekian Upamanya Atau Nulayani Nulayani Itu ada Halangan Atau Tidak Umpamanya Saya Diundang Wali Matul Ursi Diundang Keteman Besok Makti Kamu Supaya Datang Ketempat Saya Untuk Menghadiri Akad Pernikahan Wah Ini Padahal Wajib Ini Insyaallah Nah Ini Kalau Tidak Ada Halangan Berangkat Karena Sudah Janji Nah Tiba Berangkat Kemudian Di jalan Ada Halangan Apa Macet Karena Banjir Itu kan Merupakan Halangan Jadi Bukan Berarti Nulayani Janji Seperti itu Sebab Dari rumah Itu Sudah Berangkat Maksudnya Sudah Menepati Janji Cuma Ada Halangan Ini Tidak Termasuk Mengingkari Janji Nah Kamu Supaya Mengerti Umpamanya Saya Dipanggil Diundang Resepsi Nanti Semarang Oponam Megelang Baman Tidak Oh ya Insyaallah Akan Menyaksikan Akat Akat Nikah Resepsi Perkawinan Sudah Saya Berangkat Setelah Berangkat Tiba-tiba Hujan Lebak Saya Tetap Berangkat Tapi Di jalan Penuh Dengan Air Banyak Akhirnya Banjir Karena Banjir Telat Saya Tidak Bisa Datang Sana Akhirnya Apa Terpasa Saya Tidak Bisa Mendatangi Resepsi Pernikahan Karena Apa Karena Terjebak Bahan Banjir Ini Tidak Termasuk Mengingkari Janji Karena Sudah Melaksanakan Janjinya Cuma Ada Mutur Yaitu Banyaknya Hujan Itu Termasuk Apa Tidak Termasuk Menulai Janji Itu Tidak Hancur Upamani Janji Janji Bayar Hutang Satu Minggu Insyaallah Satu Minggu Saya Bayar Setelah Datang Satu Minggu Yang Dihutangi Datang Mana Katanya Kamu Akan Membayar Hutang Sekarang Tapi Kamu Memang Terpaksa Memang Tidak Ada Uang Untuk Membayar Karena Apa Ya Memang Belum Ada Jadinya Satu Minggu Tapi Kenyataan Sudah Sampai Satu Minggu Belum Dapat Uang Ini Tidak Apa-apa Sebab Kalau Memang Ada Tetap Akan Saya Bayar Walaupun Dengan Cara Cicilan Padahal Ini Satu Juta Diticil Seratus Apa Seratus Ribu Sekalipun Seratus Ribu Tapi Memang Tidak Ada Sampai Janjinya Terpaksa Tidak Ada Uang Untuk Membayar Hutang Tapi Kalau Ada Pasti Akan Saya Bayarkan Tapi Memang Tidak Ada Akhirnya Nolay Ini Janji Itu Tidak Termasuk Khilabul Wakti Atau Mengingkari Janji Yang Dimaksud Di Sini Paham Ya Jadi Mengingkari Janji Itu Melihat Situasi Seperti Tadi Saya Sampaikan Apa Kalau Saya Diundang Wali Matul Orsi Semarang Atau Jogja Atau Magelang Cedak Sudah Berangkat Dari rumah Tapi Terpaksa Ada Baban Banjir Ini Dari rumah Sudah Berangkat Tapi Ternyata Ada Halangan Karena Hujan Lebat Tidak Tidak Bisa Mendatangi Resepsi Pernikahan Ini Termasuk Halangan Tidak Termasuk Ngingkari Jan Janji Karena Sudah Berangkat Ini Kamu Supaya Ngerti Bahan Ini Termasuk Ngingkari Janji Enggak Karena Sudah Berangkat Hanya Saja Adalah Halangan Ini Masalah Ngingkari Janji Keterangan Itu Kemudian Tiga Wibah Menggunjing Menggunjing Yang Dinamakan Menggunjing Itu Kan Ngomong Nge Elek Uang Sing Dihomong Kiku Pomokok Krungus Sengit Itu Namanya Menggunjing Aku Ngomong Kekaro Halim Ngomong Kekare Halim Lamuno Halim Ikku Krungu Ucapanku Sengit Atau Tidak Suka Itulah Menggunjing Terus Ngerasani Nah Ini Tidak Semuanya Seperti Itu Dosa Umpamanya Ada Si Fulan Dan Fulana Berbuat Serong Kemudian Saya Ngomong Si Fulan Itu Begini Si Fulana Itu Begini Apa Seluruh Hati-hati Karena Ini Bahaya Sebab Apa Ini Berbuat Jelek Ini Kan Juga Kalau Mendengar Bersangkutan Mesti Tidak Suka Ini Ribah Seperti Ini Tidak Apa Menggunjing Kepada Orang Yang Bertindak Fahishah Itu Boleh Ada Seorang Fulan Dan Fulana Berzina Orang 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 Dua Itu Memang Sering Seperti Itu Kita Membicarakan Kejelekan Itu Itu Boleh Tidak Apa-apa Contohnya Padani Le Atau Ana Kamu Jangan Bergaul Dengan Fulan Dan Fulana Itu Sebab Itu Sering Berbuat Fahishah Berbuat Dusta Ini Sudah Pendengar Di Orang Orang Itu Saya Mengatakan Seperti Itu Kan Namanya Menggunjing Menggunjingnya Itu Tidak Dosa Jadi Menggunjing Kepada Orang Yang Berbuat Fahishah Itu Tidak Dosa Tapi Kamu Jangan Salah Faham Menggunjing Persangkutan Loh Persangkutan Perbuatan Fahishah Umpamanya Fulan Dan Polanah Itu Berbuat Apa Fah Terus Dikunjing Dengan Fahishah Itu Tidak Apa Jangan Menggunjing Yang Lain Apamanya Fulan Dan Polanah Berbuat Fahishah Fahishah Itu Berzinah Gampang Ini Terus Ngomong DEE Tapi Dari Seki Bukan Zina Ngomong DEE Sembron Kacali Ya Uta Sanak Atau Bagaimana Ini Lain Lain Lagi Tau Ngomong Kek Ini Utang Suara Tau Bayar Rupamani Ini Urusannya Apa Itu Tukang Zina Apa Di Gelendang Bukan Itu Maksud Maksudnya Kalau Ada Orang Berzinah Tukang Zina Kemudian Digunjing Segi Masalah Zina Itu Tidak Apa Apa Ya Nibu Boleh Tadalam Wastafdi Wastafdi Hatir Warih Mit Atan Fiskol Mujahir Dan Lain Sebagainya Orang Yang Berlaku Ngedeng Atau Berlaku Maksiat Terang Terangan Itu Boleh Dihibah Boleh Di Apa Gun Gunjing Laku Sembrono Laku Selalu Apa Itu Menampakkan Kemaksiatan Jadi Buang Selalu Mengadakan Kemaksiatan Selalu Mengimbiahkan Membangkitkan Kemaksiatan Itu Boleh Digunjing Tergesi Oradusa Gelendeng Karu Weng Sing Tukang Lak Ngelakon Itu So Itu Rapa Apa Ini Seki Masalah Lek Ngelakon Itu Dusa Ojung Lendeng Liani Si Bulan Dan Bulan Biasa Ngelakoni Gemaksiatan Lek Ngelakoni Apa Terang Terangan Ngelakon 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 Sampai Ngelakon Sampai Berani Menyentuh Kulinnya Seorang Perempuan Itu kan Namanya Sudah Terlalu Lask Orang Yang Seperti Itu Boleh Digunjing Boleh Diribah Itu Paham Ya Tapi Ribah Itu Tidak Semuanya Dosa Ya Ada Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Yang Dosa Besar Itu Begini Itu Kalau Hadisnya Ada Seperti Lebih Berat Dosa Daripada 30 Zina Itu Madhabnya Hanafi Yang Seingat Saya Itu Begitu Kalau Menggibah Atau Menggunjing Orang Lain Itu Lebih Besar Lebih Berat Dosa Daripada 30 Zina Ini Kalau Menurut Madhabnya Imam Hana Hanafi Seingat Saya Begitu Kemudian Menggunjing Kepada Orang Yang Sudah Mati Itu Lebih Berat Dosanya Daripada Orang Yang Masih Hidup Karena Apa Karena Itu Sudah Sulit Atau Sudah Tidak Bisa Akan Minta Maaf Kepada Orang Yang Dikunjing Saya Menggunjing Pak Fulan Yang Sudah Mati Sudah Mati Dikunjing Padahal Itu Orang Baik Umamanya Kok Digunjing Digelendeng Dirasani Ini Lebih Berat Dosanya Daripada Orang Yang Masih Hidup Apa Sebab Kalau Orang Yang Masih Hidup Digunjing Itu Masih Ada Kesempatan Minta Maaf Bisa Jadi Dimaafkan Karena Masih Hidup Tapi Kalau Sudah Mati Sudah Tidak Bisa Minta Maaf Kepada Orang Yang Sudah Mati Jadi Kita Itu Memintakan Apa Itu Mohon Maaf Kepada Orang Yang Mati Tidak Boleh Karena Sebagian Ulama Yang Mengatakan Nek Kowe Rande Duit Nek Kowe Orang Di Apa Jangan Duit Kesulitan Tekong Tekong Berani Aku Tekong Kan Jaluk Jaluk Duit Sengukah Seperti Ini Kan Kata Kata Yang Menyesatkan Orang Yang Sudah Mati Itu Sudah Tidak Bisa Apa Apa Kono Weng Seng Ngomong Ngkonek Upam Ganti Duit Kono Jaluk Duit Karena Aku Sengukah Nang Kuburan Ngkonek Mati Itu Bagaimana Dasarnya Itu Apa Tidak Bisa Seperti Itu Ini Susah Itu Orang Yang Jadi Apa Itu Pemuka Masyarakat Tapi Blok On Ini Susah Soalnya Apa Ini Akan Menyesatkan Um Umat Orang Yang Sudah Mati Itu Tidak Bisa Dimintai Sesuatu Menolo Paham Yang Jadi Makanya Menggunjing Orang Yang Sudah Mati Itu Lebih Berat Dosanya Daripada Orang Yang Masihi Hidup Sebab Tidak Ada Kesempatan Lagi Untuk Minta Maaf Kepada Orang Yang Mati Paham Ya Jadi Inilah Pengertian Pengertian Ilma Agama Seperti Itu Jadi Sebaiknya Kalau Memang Mengerti Ilma Agama Silahkan Komentar Atau Silahkan Berikan Pengertian Orang Lain Kalau Memang Tidak Tau Duduk Persoalannya Abang Ijuni Islam Jangan Komentar Nanti Tidak Salah Dasarnya Apa Kan Begitu Orang Ngerti Wali Ngerembuk Wali Wali Itu Apa Ada Berapa Torekonya Apa Gak Ngerti Ngomong Gampang Wali 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 Ini Nanti Akan Geblinger Jadi Kalau Memang Tidak Tau Tidak Usah Bicara Kadang Kadang Tumpai Apa Tidak Tidak Gede Nang Donyo Pang Tidak Apa Titulis DRS Ata DR Black Apa Black DR Apa Profesor Doktor Pak Mani Tapi Memang Tidak Membidangi Dalam Agama Jangan Bicara Dalam Agama Nah Tidak Kesusar Susur Salah Jadi Saya Cuma Ingatkan Kuala Masyarakat Kalau Memang Membidangi Silahkan Kalau Tidak Tanya Fas Alu Alad Dikri Ingkuntum Tidak Tau Tanya Jangan Malu Bertanya Akan Selesa Di Jalan Kan Begitu Kadang Kadang Dumeh Apa DRA Apa DRS Apa Isha Profesor Doktor Pada Ngomong Sain Nedi Pada Tidak Ngerti Nah Ini Bahaya Kecuali Kalau Dia Itu Memang Apa Ahli Membaca Apa Itu Keterangan Islam Banyak Lewat Buku Tidak Apa Lewat Buku Asal Benar Saja Yang Dihawatirkan Kan Yang Tidak Benar Ya Kan Kalau Kamu Sekalian Kalau Memang Ditanya Tidak Tahu Jawab Saya Tidak Ngerti Itu Yang Jujur Ya Saya Sampaikan Kepada Santriwan Santriwati Kalau Ditanya Hukumnya Allah Mengerti Atau Tidak Kalau Kamu Tidak Mengerti Jawab Saya Tidak Tahu Bebas Jangan Pura-pura Sok Tahu Oh Begini 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 Leng Ngomong Wake Endaki Tanpa Dasar Komentar Tanpa Dasar Yaitu Akan Masuk Nar Komentar Tanpa Dasar Akan Masuk Nar Nar Itu Apa Neraka Maka Jangan Seperti Itu Kalau Memang Tidak Tahu Katakanlah La Adri Ma Adri Bagaimana Hukumnya Ini Aku Tidak Tahu Bagaimana Hukumnya Mengizung Orang Mati Aku Tidak Tahu Sudah Bebas Bagaimana Hukumnya Orang Yang Berzina Haram Sudah Ngerti Bagaimana Kalau Pacaran Ya Roto Halal Roto Haram Jangan Bilang Ajaan Tidak Tau Tidak Tau Apabila Kamu Ditanya Tidak Ngerti Hukumnya Jawablah Saya Tidak Tahu Bebas Mengatakan Tidak Tahu Kau Sama Dikatakan Goblok Apa Apa Jadi Lebih Baik Dikatakan Tidak Tahu Tidak Apa Kamu Bebas Bebas Dari Apa Bebas Dari Pertanyaan Pertanggungan Jawab Dari Allah Daripada Kamu Menjawab Salah Lebih Baik Saya Tidak Tahu Ini Malah Bebas Menunjukkan Kejujuran Mu Jangan Sampai Pura-pura Tahu Malah Salih Tahu Tahu Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh